Pemirsa seorang suami tega menusuk istrinya sendiri. Kejadian ini dilatar belakangi karena sang suami terbakar cemburu mengetahui istrinya berselingkuh. Entah apa yang ada di pikiran pria bernama RO yang berusia 35 tahun ini. Dirinya tega menusuk istrinya sendiri, Rina. Pelaku melakukan penusukan pada Kamis lalu di sebuah gang di Jalan Manglid yang berada di Kejamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video amatir yang direkam warga, nampak pelaku terlibat cekcok mulut dengan korban yang kemudian diakhiri dengan penusukan. Sontak kejadian ini pun viral di media sosial. Pelaku mengaku melaksanakan aksinya lantaran kesal mengetahui istrinya berselingkuh. Gelap mata pelaku yang saat itu tengah terpengaruh minuman keras, akhirnya menusuk korban. Hah? Suami ke satu? Satu. Uang ke tujuh? Uang ke tujuh? Uang ke tujuh. Oh satu. Jadi terat ya? Kamu kenapa itu tiba-tiba nosung korban? Kenapa ceritain itu? Akibatnya kita tidak. Kenapa? Karena istri selalu peselidu di belakangnya. Itu si korban ketahuan selidu sama kamu atau gimana? Ketahuan. Bukan sekali aja. Terakhir itu? Yang terakhir ya. Yang itu. Berarti kamu udah persiapin ya pisaunya ya? Tidak. Kenapa itu dibawa di kamu? Iya, itu jualan. Kita lupa jualan. Tapi itu dibawa di dalam jaket ya? Iya. Itu spontan atau udah diniatin? Tidak. Tuma saya minum. Lagi mabuk ya? Lagi mabuk. Petugas kepolisian dari Satres Krim Polresta, Bandung berhasil mengamankan pelaku di wilayah Gerut dengan beberapa barang bukti berupa pisau dapur dan pakaian korban. Sementara itu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka di bagian wajah, paha, dan perut korban. Di mana si korban dengan inisial RM, ini pada saat bapak saya ulangi, ini pelaku dengan motif sakit hati karena cemburu, melihat korban yang atau benennya adalah istri sirinya, ini berboncengan dengan laki-laki lain. Akhirnya motifnya itu. Buna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini dijerat pasal 351 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara.